Real Madrid berada pada posisi sulit saat bertemu Atletico Madrid pada leg kedua 16 Copa Dere, Jumat Dinihari 16 Januari 2015. Pada pertemuan pertama, Madrid menyerah 0-2. Tertinggal dua gol bukan masalah sepele bagi squad Ancelotti. Apalagi, Los Galacticos memiliki pertahanan terkuat di daratan Eropa. Musim ini, dua derby Madrid masih menjadi milik Atletico. Selain di Copa Dere, anak asu Diego Simeone juga menang 2-1 atas tiram Madrid di panggung La Liga Primera September tahun lalu. Madrid masih tidak diperkuat luka Modric yang masih menjalani pemulihan cedera. Perannya sebagai pengatur serangan akan digantikan Isco. Sementara itu, Cristiano Ronaldo yang baru mendapat penghargaan FIFA Ballon d'Or masih menjadi andalan untuk menjebol gawang Atletico. Ia akan menjadi starter bersama Gerard Bell.